Iya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy dan iap kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kita akan tes kecil-kecilan nih teman-teman Mengenai relik manakah yang bagus teman-teman Antara attack percent dan tipe DMAC Kalau Bang Wizzy kan pake shell-nya jadi kuantum DMAC ya Mana yang lebih baik Bang? Attack percent atau tipe DMAC? So, jadi disini kita akan tes dan kita akan compare keduanya Kebetulan untuk substate dari kedua relik ini gak jauh beda ya So, disini kita akan tes melawan musuh tipe kuantum dan musuh non-kuantum Sebenernya melawan musuh tipe kuantum ini kalau misalkan udah brick shield itu auto sakit sih guys Yaitu sih kalau toughness-nya hancur ya atau kita habiskan So, kita akan tes disini aja di Calyx biar gak capek bulat-baliknya So, disini kita tes lawan tipe kuantum kita basic dulu ya Dapet berapa? 168 Oke, kita tulis 168 teman-teman Itu non-crit ya guys ya Coba kita akan tes lagi pake skill-nya Skill-nya si Sele kita akan tes dapet berapa? 400 teman-teman Kita tulis disini 400 untuk skill-nya Lalu lanjut untuk ultimate-nya Ini pasti bakalan ini sih abis untuk toughness-nya ya Ini kamu bisa lihat ya toughness-nya abis Otomatis ada penambahan dari weakness break teman-teman Tapi gak apa-apa lah kita pengen tau gitu DMAC-nya berapa ya Oke, kita akan tulis 2187 Nah, selanjutnya kita akan melawan tipe non-kuantum Oke, kita disini akan tes melawan tipe non-kuantum dengan basic attack-nya Kita akan cek berapa Oke, kita tulis 134 Kita out lagi dan kita masuk lagi Kita akan tes skill-nya Skill-nya si Sele Ini dia, tipe non-kuantum Skill-nya dapet berapa? Kita masukin guys 338 Dan kita akan coba ultimate-nya Karena ini lawan tipe non-kuantum otomatis Tidak ada yang namanya weakness break ya Kita akan coba JEDER 1337 Untuk melawan tipe non-kuantum Nah, ini damage-damage ini merupakan untuk relic attack percent ya teman-teman Kita akan coba Mengganti relic-nya menjadi quantum damage Nah, ini dia kita akan ganti ke quantum damage Yang ini teman-teman Langsung aja kita ganti Dan kita akan tes lagi melawan tipe quantum dulu ya Nah, kita tes untuk melawan tipe quantum basic attack dulu deh Dapet berapa? 168 Gak beda jauh ya sama yang basic attack percent Oke, kita akan tes skill-nya nih teman-teman Kita akan tes dapet berapa untuk skill-nya 401 Oke, skill-nya 401 Gak beda jauh ya Dan kita akan coba ultimate-nya teman-teman Nah, ini pasti weakness break ya Kita tes ultimate-nya Ini dia guys Dapet berapa? Jebret critical Jair 2164 Wah, ini agak berbeda dengan yang attack percent ya teman-teman ya Oke, kita akan coba melawan tipe non-quantum teman-teman Kita akan tes Melawan tipe non-quantum Ini dia Kita coba basic yang berapa? 134 Lanjut, kita akan testing skill gimmick-nya si Sele teman-teman Kita akan tes Dapetnya 321 guys Dan coba kita ultimate nih teman-teman ya Ultimate-nya si Sele Melawan tipe non-quantum Dan kita akan lihat dapet berapa ini Jebret 1317 teman-teman Nah, kalau kita lihat dari datanya Di sini untuk attack percent Nampaknya lebih unggul dalam beberapa situasi ya guys ya Dan untuk tipe kuantum di mag Ada beberapa yang kalah dengan attack percent So, jadi kesimpulannya Mau tipe kuantum Atau mau tipe attack percent Ini hampir sama guys Jadi semua ini tergantung dari substatnya Nantinya kalau kalian udah endgame Berarti kalian harus mencari substat yang bagus Antara kuantum dan attack percent Mana yang lebih bagus antara kuantum dan attack percent Untuk substatnya Kalian pilih teman-teman Karena iya gak beda jauh antara kuantum dan attack percent Jadi buat teman-teman Silahkan pakai attack percent Atau tipe kuantum Gak apa-apa guys Yang penting substatnya Kalian lihat mana yang bagus Dan mana yang terbaik Buat selnya Silahkan pakai teman-teman Perbedaannya gak terlalu signifikan Dan tidak terlalu jauh banget Oke teman-teman Itu aja beberapa compare dariku ya Kalau misalkan ada yang kurang Atau ada yang salah Nanti komen aja di bawah ya Atau mungkin kalian punya Percobaan sendiri Antara tipe d-make dan attack percent Coba nanti komen di bawah Gimana pendapat kalian Oke buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Subscribe hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax